Bismillahirrahmanirrahim Misalnya dia sudah sholat asar misalnya di rumahnya Ini mungkin karena ada udur Atau misalnya baru pulang dari safar Misalnya dia sudah jama' sholatnya Sehingga dia sudah sholat asar Ketika pergi ke masjid Ternyata sholat asar sedang ditegakkan Maka yang disunnahkan bagi dia untuk melaksanakan Untuk ikut masuk dalam barisan sof untuk sholat bersama imam Dan sholat tersebut terhitung sebagai apa? Terhitung sebagai sholat sunnah baginya Terhitung sebagai sholat sunnah baginya Itu berdasarkan hadis yang dibawakan oleh penulis Al-Sheikh rahimahullah ta'ala Ketika Nabi SAW mendapati ada dua orang sahabat Yang tidak ikut sholat Berada di belakang masjid Maka Nabi panggil keduanya Kemudian Nabi tanya kenapa kalian tidak sholat? Maka Nabi bersabda Maka orang itu mengatakan Dua orang tadi mengatakan Bahwa Ya Rasulullah kami sudah sholat di rumah rumah kami Maka apa kata Nabi? Sallallahu Alaihi Wasallam Kata beliau Kalau kalian sudah sholat Di rumah rumah kalian Dan kalian dapati Di masjid masih sholat Maka ikutlah sholat bersama mereka Karena itu sebagai sholat sunnah bagi kalian Terhitung sebagai sholat sunnah bagi kalian Misalnya juga sama keadaannya Misalnya dia sholat di satu masjid Misalnya taruhlah sholat duhur misalnya Ya sholat sholat duhur Ketika datang ke masjid yang lain Misalnya mungkin ada keperluan di masjid tersebut Ternyata di masjid tersebut agak lambat dia menegakkan sholat duhur Nah agak lambat misalnya Ya Ketika dia masuk Masih ditegakkan sholat duhur Maka yang disunnahkan bagi dia apa? Untuk ikut masuk Ya bersama jamaah Nah dan itu terhitung sebagai sholat sunnah bagi dia Terhitung sebagai sholat sunnah bagi dia Jelas ini? Baik